bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, siang, sore, malam lanjut bikin video formula fermentasi fermentasi sunda mungkin ini ya pakan yang bagus, ini padahal sudah saya bahas di part 2 nya kebetulan ini part 1, nah coba part 2 nya bro saya bilang begitu, tapi karena memang ilmu itu luas sekali kawan-kawan sehingga saya tetap merasa bodoh ya atas ilmu Allah itu sehingga bener lah mungkin Steve Jobs yang menyatakan stay fully stay hungry, jadi tetaplah merasa bodoh begitu, stay hungry tetap lapar, lapar atas informasi dan seterusnya begitu, kemudian karena ini menarik saya coba carikan artikel atau jurnal begitu ya, kebetulan jurnal berbahasa indonesianya agak rumit, sulit lah, lumayan sulit ditemukan sehingga apa, kebanyakan ya berbahasa inggris begitu, tapi penulisnya orang indonesia begitu saya coba baca ini ya jadi, ngebahas tentang bagaimana penggunaan probiotik yang nanti istilahnya kan bibis tuh berarti Kalau digunakan ini kepakan Kemudian kaitannya dengan FCR kan begitu ya Feed conversation Ini disampaikan oleh Ibu Dr. Yulian Driani Ada Pak Iskandar Iskandar Ada Ibu Zuzi Anak ya Insya Allah beliau-beliau ini produktif ini Beliau di UNPAD ini Dosen UNPAD ya Saya coba lanjut saja Apa betul dosen UNPAD? Iya betul Ibu Yuli Ibu Zuzi Pak Iskandar Ibu Sifazahidah Ini esteriknya satu Fakultas Perikanan UNPAD betul Terus Pak Muhammad Fatah Ini dua Fakultas Perikanan UNPAD Di Jalan Raya Bandung Semedang Jati Nangur Nah teman-teman menjikapi jurnal Biasanya kalaupun jurnalnya itu Tidak full ya Tidak full version Tidak bisa masuk ke dalamnya Biasanya dia menyediakan abstrak namanya Atau ringkasan Nah kita bisa Juga Berbekal informasi itu Melalui abstrak Karena di abstrak itu biasanya Prosedur penelitian Itu disampaikan sedikit Kemudian Metodenya Perlakuannya Kesimpulannya bahkan Saya sebut saja ini Kesimpulannya kan Langsung disebutkan itu disitu Bahwa Dari semua perlakuan Probiotik dengan dosis 5 ml per kilogram Konsentrasinya itu paling bagus Begitu ya Nah agar lebih komprehensif Bahasan kita ini Mungkin saya coba masuk ke Urayan lainnya Pengantar disini Tentang tilapia Yang meningkat dan seterusnya Tentang probiotiknya sendiri Karena relatif bahwa probiotik Dipakai di penelitian ini Probiotik adalah solusi Untuk membantu peningkatan produktivitas Ikan budidaya Oke Increase the FCR Artinya apa ini Memperbaiki FCRnya ya Kalau FCR tinggi kan berarti jelek dong Gitu ya Improve the FCR berarti Termasuk improve the SR ya Survival rate Dari ikan yang dibudayakan Oke lanjut Ikannya Ini sudah disebut nirwana ya Tapi mungkin di dalam dibahas lagi Sekarang bahan dan metode Penelitian ini dirancang dengan Rancangan acak lengkap berarti Kemudian Perlakuannya 5 Ulangannya 3 5 itu termasuk kontrol ya berarti ya Karena perlakuan Probiotiknya sendiri ini 4 nih berarti Masing-masing 3 ulangan Oke lanjut Bahannya nirwana Ukuran 57 Benih Kemudian probiotiknya Meraknya Adalah Biom S Kandungannya adalah Lactobacillus SP Bacillus SP Saccharomyces SP Pakannya High profit 781 Min 1 Dia jenis pakan Terapung Floating Proteinnya 33 Bagaimana prosedurnya Jadi saya agak cepat ini ya Teman-teman Kebetulan semalam Sebelum tidur Saya sudah baca ini Sehingga saya coba Pakai highlight Tabilo kuning begini Jadi langsung ke Perlakuannya 5 10 15 Dan 20 ml Nah masing-masing perlakuan Ditambahkan air Sehingga total dari semua perlakuan Yang tadinya 5 Jadi 30 Tadinya 10 Jadi 30 juga Akhirnya pokoknya ditambahkan air Sehingga menjadi 30 ml Oke Setelah itu Ditambahkan juga 2 ml Molase Ke masing-masing perlakuan Jadi setelah Jadi 30 ml Ditambah 2 ml Berarti total kan 32 ml Tuh Bagaimana pengaplikasiannya Ke pakan Disini disampaikan Disemprot Di prioritas Was then Spray to 100 gram A feed Karena tadi dosisnya 5 10 15 20 ml Per kilogram pakan Jadi mungkin Saya tandai hijau juga ini Mungkin ini maksudnya 1000 gram ya Oke Nah kebayang sekarang Kalau airnya 32 ml Pakannya 1 kg Tingkat kebasahannya kan Bisa diprediksi itu Jadi berapa itu Makanya beliau Menggunakan Apa Sprayer Disemprot Tinggal beli aja Karena kebetulan Molase Kebetulan probiotiknya Basah Eh basah Berarti kan enak tuh Menyemprotkannya Kalau probiotiknya sendiri Serbuk Maka pastikan Si serbuk itu Yang tadinya berupa Granul-granul Jangan sampai menyumbat Ujung Keluarnya air Disprayer itu Maka pastikan larut Kan begitu Teman-teman Terus Pakan kemudian Di inkubasi Selama 24 jam Artinya dibiarkan Barangkali mungkin juga Ditutup Meskipun disini Tidak diceritakan Kemudian And then Dryad Mungkin air dryad Disebutnya ini Atau kering udara ya Terus Ikan di penyara Menggunakan Aquarium Tidak dijelaskan Ukurannya Panjang Lebar Tinggi Yang jelas 20 ikan Per Aquarium Sehingga Padat tebar Per liter Padat tebar Kalau Dibesarkan Per meter kubiknya Jadi berapa ini Padat tebar kan Tidak dijelaskan Yang jelas Feeding timenya Atau Waktu pemberian bakannya Itu 3 kali Dalam sehari Jam 8 12 Jam 5 sore Dosis pemberiannya adalah 3% Kemudian setiap 10 hari Ditimbang Kualitas air yang Diukur Antara lain Temperatur DO PH Amunia Nah Nyambung Ke materi saya Sebelumnya Bahwa terkait FCR Tadi Kualitas air Yang lumayan Penting Untuk dipertimbangkan Adalah Temperatur Oke Nyambung kan Kemudian DO Kemudian disini Disebutkan memang PH Saya tidak menyebutkan PH disitu Kenapa? Karena PH Kan sudah Kita antisipasi Di awal Dengan cara apa itu? Dengan cara penambahan Kapur Kan sama Dolom Gitu Kemudian Parameter yang Diamati Nanti Apa aja Pertubuhan harian Pertubuhan harian Itu biasa menggunakan LON Saya lanjut ke Target utama FCR FCR Berdasarkan rumus ini Terbayang Ini FCR apa ini? FCR ekonomi Seperti Bukan FCR biologis Karena EVID Pakan yang Digunakan Kemudian dibagi Dengan Bobot biomas Di akhir pemeliharaan BT Jangan BT Kemudian D Itu diet Berarti ikan Biomasa ikan Yang mati Selama pemeliharaan Kemudian B0 Bobot biomasa ikan Di awal pemeliharaan Jadi dikurangi Sementara Biasanya Diet ini Di lapangan Pokoknya begitu Dapat ikan yang mati Buang saja Tidak ditimbang Dan tidak dihitung Berapa yang mati Padahal itu Sempat menggunakan Pekan kita Makanya harus dihitung Secara ekonomi Oke lanjut ke Bagaimana water quality nya Tadi sudah disampaikan Diukur tiap 7 hari Apa tadi itu? PH Kemudian DO Kemudian amulia level Hasilnya adalah Pertumbuhan Saya langsung kepada Bahwa pemeliharaan Dari peneliharaan ini Dalam 20 hari Kemudian di 10 hari pertama Not present Significant result Artinya Tidak berbeda Di antara semua perlakuan Pada 10 hari pertama Tapi mulai dari 20 hari Perlakuan B Menonjol Jantara yang lain Acquired Significant Dan pada pengamatan Pada hari ke-40 Menunjukkan bahwa Perlakuan B Bagus Paling tinggi Dalam hal apa Bobot rata-rata Ikan penelitiannya Dibanding yang lain Berarti Nah Sekarang Coba kita Memori lagi Kebahasan depan Tentang kandungan dari Probiotiknya Lactobacillus SP Ini berkaitan Biasanya langsung Dengan pencernaan Makanya dulu kan ada Menggunakan Probiotik Hanya menggunakan Lactobacillus saja Ya kalau buat pakan Oke-oke aja Tapi kalau untuk biovlog Ya harusnya ada yang lain Janganlah itu Bacillus saja Itu maksud saya dulu itu Nah kandungan yang kedua Adalah Bacillus SP Nah ini menarik sekali Bacillus SP itu Banyak teman-teman Kemarin kan sudah Sampaikan tuh Berapa banyak itu Bacillus gitu Kemudian Saccharomyces Saccharomyces itu Kita mengenali sebagai Apa? Raginya Kemudian Secara pertumbuhan Ukuran 57 Mungkin Sudah masuk Juvenil ya Yang jelas Pelakuan B Pelakuan B ini Bagus nih Pelakuan B itu kan 5 ml per kilogram Pakan Mudah-mudahan Urayan singkat ini Bermanfaat untuk teman-teman Sehingga bisa diterapkan Di lapangan ya Signifikansinya Pelakuan B itu Signifikan dengan Selang kepercayaan 90% ya Oke lanjut Penjelasan dari Treatment-treatmentnya Kemudian ini Urayan tentang Probiotiknya Oke bahwa Probiotik yang dipakai Itu bagus karena Kandungan bakterinya Bagus kan gitu Terus FCR Ada Duncan Duncan Multiplying Oke Itu analisa Stasi titik FCR FCRnya itu Yang kuning ini Pelakuan B 1,24 Kemudian kontrol 1,75 Jadi Teman-teman sekalian Hal yang ingin saya sampaikan Satu Bahwa penelitian ini Kan tidak menggunakan B-Vlog Karena tidak pernah disampaikan Di dalam Jurnal ini Kedua Duh FCRnya kok tinggi ya Jangan apa Namanya A priori dulu Jadi gini Terkadang FCR juga kan Sudah pernah saya ceritakan Perlakuan kita Berpengaruh ke FCR Tapi Penelitian itu Kan biasanya Menggunakan kontrol Jadi kalau kontrolnya sekian Berarti dampak dari Perlakuan kita apa Gitu kan Terus Tidak hanya Perlakuan Yang kita bandingkan Tapi ada juga Ulangan Jadi Dalam statistik Ulangan itu Penting maknanya Minimal itu 3 Kalau menurut saya 3 Nah fungsi ulangan Berarti apa disini Fungsi ulangan itu Satu Menjadi pembanding Di sesama perlakuan Jadi ulangan 1 2 3 Jadi pembanding disitu Termasuk jadi pembanding Nanti rataannya itu Dengan perlakuan lain Berarti Antar perlakuan Kalau antar perlakuan Berarti inter perlakuan Kalau di dalam perlakuan Berarti intra perlakuan Jadi bedanya Inter dan intra disitu Makanya Saat dulu SB SMA Kita mengenal dengan OSIS ya Organisasi siswa Intra sekolah Artinya di dalam sekolah Kalau inter Berarti ya Dengan dunia lain Makanya sebut Internasional kan Oke Simpelnya begitu Kemudian yang keberapa lagi Ketiga Ketiga Dengan adanya perlakuan Berarti kita tahu dong Konsistensi dari data Di dalam perlakuan Konsistensi data Jadi kalau data Dari perlakuan A Misalnya Angkanya 5 Perlakuan A Ulangan kedua Misalnya 6 Perlakuan A Di ulangan ketiga Misalnya 10 Misalnya Nah 3 angka tadi itu Kemudian kan dibuat rata-rata Kemudian dibuat SD-nya SD itu apa Standar deviasi Plus minusnya jadi berapa tuh Dari rataannya Kalau plus minusnya tinggi Artinya Nah ini Peluang error nanti di lapangan Tidakala teknologi itu Diterapkan oleh masyarakat Peluang errornya nanti Jadi besar juga Karena SD-nya tadi tinggi Sementara dulu Hasil riset kami Terkait penelitian BioVlog itu SD-nya itu 0 Plus minusnya 0 Karena tidak ada yang mati Terkait dengan SR-nya ya Sementara kontrolnya Sudah ada juga Datanya disitu Disitulah yang meyakinkan saya Oh ini insya Allah Berhasil ini Diterapkan di lapangan Itu yang mengawali Keputusan saya untuk Kemudian Men-share Hasil teknologi itu Ke masyarakat gitu ya Jadi penuh perhitungan Oke lanjut Bahwa di jurnal ini juga Diketengahkan dosis ya Untuk mendapatkan Dosis optimum Perlakuan Sehingga menghasilkan Kinerja pakannya bagus Berdampak kepada Kinerja ikannya bagus Kan begitu Karena terkait dosis Berarti Dosis yang berlebih Juga jadi kurang bagus Teman-teman Mudah-mudahan nanti Di jurnal ini Disampaikan gitu Ah ini Kebetulan ada ini Ternyata sudah saya Highlight juga Bahwa dibandingkan Enzyme Result from Metabolit Will make some of The bacteria die Leading to Decrease Digestibility Ini diakibatkan oleh apa ini Coba masuk ke Sebelumnya Virguronisnya meningkat Dengan Meningkatnya Dosis Jadi FCRnya malah Meningkat Seiring dengan Meningkatnya Dosis probiotiknya Artinya apa Enzyme-enzim yang Dizinkan oleh bakteri Juga meningkat Tetapi Kan disini begini Hasilnya Banyaknya enzyme tadi Justru malah Menyebabkan Banyaknya juga Kami tahu Mulit Buangan Dan menyebabkan Bakterinya mati Cernanya justru Menurun Dosis Stabilitynya Kemudian di tabel Tiga Antar perlakuan Saya kira optimum Semua Mirip-mirip Tidak beda Nyata Ini Amunianya juga Rendah Kontrol tinggi Nah Karena kontrolnya 0,1 Yang lain 0,00 Ada kemungkinan Ini dampak Dari probiotiknya Artinya Masuklah ke air Kan Sebagian Lanjut Konklusi Simpulannya Apa nih Tretmen B Dengan dosis 5 ml Tadi Per kilogram Pakan Itu yang The best Kemudian Beliau Meregresi lagi Meregresi Melakukan regresi Analisis Diperoleh bahwa Optimumnya itu Di 8,57 ml Per kilogram Hingga 8,8 ml Per kilogram Jadi bisa dipilih Dua ini Mendekat dari 10 Tapi di atas 5 Maksudnya Teman-teman Maknanya begitu Nah Karena disini FCRnya bagus Sayang sekali Kalau saya sih melihat Kok kenapa SRnya tidak dicantumkan Kalau SR Dicantumkan Mungkin akan lebih bagus Jangan-jangan Akhirnya jadi pendungan Begitu saya Jangan-jangan Diperlakuan B Ada yang mati Jangan-jangan Mudah-mudahan salah saya Karena Kepadatan berkurang Maka pertumbuhannya meningkat Jadi disitu Yang berdampak kepada FCRnya Jadi bagus Tapi Saya juga jawab sendiri Akhirnya Kenapa Karena disitu Sudah ada rumus Karena diet yang mati Juga diperhitungkan Maka Tingkat kevalitan data Dari jurnal ini Meskipun Tidak dicantumkan SRnya Juga tetap Bisa dipertimbangkan Begitu teman-teman Saya kira teman-teman Demikian yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Sekaligus menjawab Tadi pertanyaan Salah seorang Pemirsa Di kanal ini Mudah-mudahan beliau sudah Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!